Hello everyone, welcome to English class. Hmm, what are we going to study today? Let's take a look at this. Alright, today we are going to learn about object pronoun. Object pronoun itu apa sih? Don't get dizzy, don't get confused, jangan bingung, jangan pusing. Let me show you something first. Oke, yang kita tahu adalah subjects are I, you, we, they, he, she, it. Oke, yang pastinya mis tahu, kalau kalian sudah tahu subject dengan mudah ya, karena sudah sering kita pelajarin subject itu ada tujuh. I, you, we, they, he, she, it. Alright? Nah, how about the object pronoun? Nah, object pronoun ini adalah perubahannya. Nah, perubahannya, I berubah jadi me. You, 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 we, 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 we Nah, ini perubahan. Kata, subject, dan nanti letaknya itu biasanya karena di object, berarti paling ada di akhir, gitu, anak-anak. Ya. Nah, makanya anak-anak harus yang namanya dihafalkan ini semuanya. Jadi, bukan I, my, you, your lagi ya. Itu kan possessive objective namanya. Oke. Sedangkan ini object pronoun. Oke. Kita lihat sama-sama contohnya. Nah, kita harus lihat dari sininya nih. Mimin dan saya. Kalau dalam I, you, we, they, he, she, it, berarti mimin dan saya itu termasuk yang mana subjeknya? Exactly. Karena ada I, mimin dan saya, berarti we, kan? Nah, mimin dan saya sedang menari. Kakak saya mengajarin, kan, we ya, berarti berubah jadi us. Kakak saya sedang mengajarin kita. Oke, jadi lihat dari orangnya di sini dulu ya. Oke, next one. I have a baju kebayak. My mother gives it to... Aku punya sebuah baju kebayak. Ibuku memberikan itu ke siapa? Karena saya punya baju kebayak. Ibuku memberikan ke aku, ya kan? Jadi kalau I berubah jadi... Oke. I berubah jadi... Berubah jadi me. Ya, bukan I, my, tapi I, me. Oke. Kita lihat semua lanjutnya. Mr. Rojak is good at playing Lenong. Kuan Rojak pintar atau bagus dalam bermain Lenong. Aku suka... Suka siapa? Suka dia, kan? Dia, kan? Ya, suka Mr. Rojak ini, kan? Berarti Mr. Rojak udah tau Mr. Berarti he, right? Ini berubah jadi... Exactly. Him. Mr. Rojak is good at playing Lenong. I like him. Oke, makanya... Example ini bisa kamu isi... Kalau kamu sudah menghafal dulu perubahannya menjadi objek pronoun. Yang kalian bisa lihat, kan ini di sini kan objek berarti letaknya paling akhir, nih. Right? Nah, kita lihat lagi, ya. Selanjutnya. Udin dan Badrun aren't at school. Teacher is searching for. Udin dan Badrun tidak ada di sekolah. Guru-guru sedang mencari... Mencari siapa? Udin dan Badrun. Kalau mencari Udin dan Badrun berarti I, you, we, they, he, she, it. Dia termasuk apa? Exactly. Ya, kan bukan Udin dan I, kan? Kalau Udin dan I, berarti we. Tetapi kalau Udin dan Badrun gak termasuk kamu, berarti they. Berarti teacher is searching for them. Oke, gimana anak-anak? Saya harap kalian gak merasa susah, ya. Intinya adalah kalian hafalkan. Nanti kalau misalnya ada latihan pun, nanti misalnya akan kasih instruksi, bilang ini jawabnya pakai objek pronoun. Jadi, intinya you have to memorize it. Oke, hari ini pelajaran kita gak banyak anak-anak. Kita lanjutin lagi, ya. Oke. I bring a scarf. Aku membawa selendang. You can use. Kamu boleh pakai. Pakai apa? Kamu boleh pakai aku atau kamu boleh pakai selendangnya. Aku bawa sebuah selendang. Kamu bisa menggunakan itu, ya kan? Nah, selendang. Ya kan? Berarti it. Scarf-nya cuma satu. Berarti it berubah jadi it. Seperti itu. Oke. Lagi-lagi, misalnya harap kalian gak bingung. Karena ini gak perlu dibingungin. Yang penting kamu mengartikan dulu ke dalam bahasa Indonesia dan caranya yang tepat saja. Oke, let's move on. Nah, setelah itu kita mau belajar juga adverb of manner. Adverb itu adalah kata keterangan, ya. Kata keterangan itu kayak apa sih, mis? Jadi kata keterangan itu ditaruh di paling akhir biasanya, kalau gak paling depan, untuk menjelaskan kata kerjanya dilakukan secara apa. Ya, gak usah pusing. Intinya adalah adjektif ditambahin L and Y atau Li. Oke. Adjektif itu adalah kata sifat ditambahin Li aja. Oke. Gak usah pusing-pusing. Adjektif itu kata sifat, ya. Contohnya, kita lihat di sini. Happy, sifatnya sedang senang. Sad, sedih. Lazy, males. Quick, cepat. Slow, lambat. Careful, pelan-pelan atau hati-hati. Easy, mudah. Loud, ya, kencang, ya. Beautiful, cantik. Soft, lembut. Calm. Calm itu artinya dengan tenang. Greedy, rakus. Clear, dengan clear, ya. Dengan apa Indonesia-nya, ya. Dengan, oh my God. Let's wait a minute. Clear itu dengan jelas. Oke. Kebanyakan ngomong bahasa Inggris. Oke. That's okay. We study together. Oke. Ini tinggal kamu tambahin Li aja, happy. Nah, yang misalnya mau ingatkan adalah Y. Kalau ada Y-nya ini, Y-nya kamu hapus aja. Langsung ditambahin L dan Y. Kita coba lihat nomor satu. Happy. Jadi, happily. Y-nya diganti I. Sorry ya. Misalnya ngomong tadi. Happily. Jadi, nanti kalau anak-anak ketemu yang ada Y, Y-nya itu diganti I. Happily. Sedangkan kalau nggak ada, ya tambahin Li-nya aja langsung. Sad, sadly. Lazy. Lazily. Ingat, ada Y-nya diganti I. Oke. Quick, jadi quickly. Slow, jadi slowly. Careful. Carefully. L-nya dua kali ya. Kan careful tambah Li. Oke. Easy. Y-nya diganti I. Easily. Loud. Loudly. Beautiful. Beautifully. L-nya dua kali juga. Careful. Soft. Softly. Calm. Calmly. Ready. Karena ada pakai Y. Diganti apa? I, ya. Creatily. Clear. Clearly. Nah, apa sih Miss, jadi li-li-li itu sebenarnya artinya apa? Oke. Jadi, untuk li-li-li ini artinya adalah dengan. Misalnya gini, dia makan burger dengan senangnya. Happy kan? She is eating the burger happily. Wah, dia senang sekali. Jadi, makanya Miss bilang adverb ini adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang kata kerjanya. Makan. Makannya dengan apa? Dengan senang. Nah, terus contoh lainnya yang gampang misalnya lazy ya. Lazy-li. Dia bikin PR dengan malas. Oke. Jadi, li disini artinya dengan. Dengan apa? Dengan malas. Happily. Dengan senang. Sadly. Dengan sedih. Jadi, misalnya. She is doing her homework lazily. Oke. Sama kayak quickly. Misalnya. My brother is running quickly. Nah, run-nya dengan cepat gitu loh. Jadi, intinya lagi sekali lagi misalnya kasih tau adverb of matter itu untuk menjelaskan kata kerjanya. Kayak run-nya apa? Run-nya quickly. Terus, walk-nya apa? Walk-nya slowly misalnya. Oke, kita kasih example. Disini memis. Example. She is dancing. Nah, tinggal kamu tambahin dia aja disini. She is dancing beautifully. Artinya dalam bahasa Indonesia, dia menari dengan cantiknya gitu loh. Dengan indahnya. Oke. Jadi, li itu artinya dengan. Dengan apa? Dengan rakusnya. Dia makan dengan rakusnya gitu. Ya, greedy tadi rakus. Grandma walks slowly. Oke. Slowly. Gak asap pusing-pusing ya. Tinggal sampe li aja sebenarnya. His screams loudly. Li. Oke. Jadi, gak usah pusing. Anak-anak tinggal tambah li aja. Kecuali kalau ada yang belakangnya Y. Y-nya harus kamu hapus diganti I. Baru tambahin L sama Y. Oke. Alright. Jadi, artinya sama. Ingat ya. Dengan. Dengan apa melakukan sesuatu. Pekerjaannya. Oke. Let's move on. Nah. Ini. Ya. Biar kamu punya buku. Kamu buka. Ini ada di chapter 2. So, we enter chapter 2. It's talking about wild animals. Oke. Nah. Ini grammar-nya yang bisa dikasih di layar anak-anak. Tapi kita lihat dulu di wild animals. So, in this wild animals chapter, kita punya nama-nama binatang di sini. Right. Ada giraffe, elephant, lion, monkey, hippo, crocodile. Ini ada di halaman 24, anak-anak. Your student's book. Ya. Our discovery island, OD. Oke. Ya. Terus biasa kan Miss selalu ambil kata-katanya dari buku kan. Itu ada di halaman 24 dan halaman 26. Right. We do have giraffe, elephant, and then bukan 11 ya. 11 itu 11. Ini elephant. Ini lion, monkey, hippo, crocodile. Terus di sini juga ada leaves, artinya daun-daunan. Grass means rumput. And also page 26, we have crab. Oke. Kita punya crab, kita punya camel, punta. Kita punya zebra, kita punya panda, kita punya gorilla. And also we have the place where they stay. For example, river, desert. Bukan desert ya. Desert itu makanan. Desert, grassland, padang rumput. Forest, hutan, rainforest, hutan, hujan. Ini ada di Kalimantan. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini gunanya apa sih? Nah, gunanya adalah untuk menjawab ini anak-anak. Oke. Lihat lagi balik ke layar anak-anak ya. What do crabs eat? Jadi, grammarnya itu kan dari halaman 25 dan 27 ya. Bagian grammarnya. Nah. What do crabs eat? Nah, ingat selalu ya. Lihat pertanyaan itu dari kata ini. Do atau does. Itu ketahuan. Kalau aku pakai do, berarti itu lebih dari satu. Makanya crabnya ada S-nya. Tetapi kalau aku pakai does, berarti dia cuma satu. Makanya aku pakai e. Nanti ini akan mempengaruhi jawabannya. Kita kasih, misalnya kasih contoh di sini. What do crabs eat? Crabs itu kan banyak. Jadi, jangan langsung crabs, eat ya. Jadi, kamu ganti dulu. Oke. Day. Karena ini seperti di halaman 27 ya. Nanti jangan nanya lagi. Kenapa kamu crabs saja? No, because we are following the books. Oke. We'll take a look at this again. At the screen. What do crabs eat? Crabsnya banyak. Diganti ke day. Nah, ini yang misalnya y'all bilang. Ini eat-nya. Oke. This eat. Yang mempengaruhi nanti. Kalau do, eat-nya nggak usah kamu kasih apa-apa. Ya. Nah, ini belakang ini sepengetahuan kamu aja ya. Biasa kan crab itu makannya, kepiting itu makannya kadang-kadang kecil gitu kan. Kadang-kadang cumi kecil kayak gitu. Ya. Jadi, bisa jawab apa aja di belakang ini tergantung your knowledge atau tergantung ini kamu, ilmu kamu. Kamu tahu nggak crabs itu ikat makan apa gitu. Ya. Jadi, do crabs eat? They eat. Nah, misalnya saya lihat lagi selanjutnya. Where do crabs live? Jadi, nanti yang anak ganti ini, jawab pakai ini aja di belakang ini. Ini sama kan, crabs. Berarti ganti day. They live in the sea. Oke. Ya. Nah, ini karena pakai do, live-nya nggak usah kasih as. Pasti kalian udah ngerti lah. Misalnya yakin. Kalau does, berarti it-nya kasih as. Live-nya kasih as. Nih, kalian bisa kasih contoh. What does a giraffe eat? Nah, tadi crabs kan, kamu ganti ke day. Tetapi kalau a giraffe, kamu ganti ke it. Ya, he, she eat, berarti pakai eat hewan. Oke. He eats leaves. Giraffes, you know, they eat leaves from the tree. Right. So, what does a giraffe eat? It eats leaves. Lihat ya. Ini it-nya kasih as. Sedangkan ini it-nya nggak. Why? Because crabs-nya banyak. Dan kalau bingung-bingung, kamu lihat dari do sama das aja. Kalau das, yaudah, kasih as aja di sini. Oke, let's move on. Where does a giraffe live? Di mana sih? Giraffe itu bercerapah tinggalnya di mana sih? Ya, kalian bisa pakai-pakai yang di sini ya. Ada di forest. Or you can say it's grassland. Padang rumput ya biasanya ya. Oke. Jadi jawabnya gimana? Giraffe-nya cuma satu ya. Kita ganti dulu jadi it. It. Dia pakai das. Live-nya ditambahin as. It lives in grassland. Ya, ini nggak perlu pakai de. Tapi yang sea perlu ya. In the sea, in the ocean. Tapi ini in grassland, udah nggak perlu. Oke. Nah. Does a panda eat bambu? Nah, kalau ini kan jawab panjang ya anak-anak ya. Karena nanti di bukunya itu ada yang jawab singkat. Contohnya adalah kalau yang das-nya di depan atau do-nya di depan. Nanti jawabannya adalah yes atau no. Does a panda eat bambu? Jawabannya? Ya dong. Right? Yes, it does. Do crocodiles live in the sea? Of course not. No, they don't. Oke. Misalnya kalian nggak pusing ya. Jadi kalian cuma lihat aja dari sini. Ya. Ini ada di kelompokan menjadi satu, dua, tiga, empat. Dan ini berbeda sendiri. Yang dua di bawah ini adalah untuk percayaan pendeknya. Yes atau no. Ini ada di halaman 25. Do giraffe eat lips? Yes, they do. No, they don't. Nah, itu makanya misalnya juga masukin di sini. Ya. So, bisa jawab pendek. Kalau do sama das-nya di depan. Tetapi kalau kamu lihat what atau where kata-kata di sini. Nah, kalian harus jawabnya yang panjang seperti ini. Oke. Ya, anak-anak sekali lagi nggak boleh lupa. Kalau misalnya ini patokannya adalah di do dan das. Ya. Dan patokannya juga kalau bendanya banyak, kamu ganti ke D. Kalau bendanya satu, kamu ganti ke it aja. Ya. Do dan das. Kata kerjanya ini yang belakang, it, live ini. Itu salah satunya adalah dengan cara lihat do dan das-nya kamu decide. Kamu putuskan pakai live-nya pakai S atau enggak. It-nya pakai S atau enggak. Jadi, hari ini tuh kita sebenarnya nggak belajarnya banyak. Kita cuma belajar objek pronoun. I, me. Ya kan? You, you. We, us. Don't forget to memorize it. And then also, kita juga belajar tadi. What is that? Li, li, li. Right? Untuk menjelaskan tentang kata kerjanya. Dilakukan secara apa? Dilakukan dengan senang. Dilakukan dengan sedih. Atau apapun itu. Oke? Dan terakhir, ada di halaman 24 ya tadi ya. Ya. Vocabulary-nya kamu bisa belajar dari buku. Bag 2 itu. 24. Page 24. Dan ini secara grammar-nya misalnya udah kasih tahu caranya. Walaupun nggak banyak. Oke? Itu udah lengkap sekali dan udah clear kalau menurut Miss. Oke? Jadi, intinya, jangan males-males untuk mengulang video ini. Oke? Alright. So, see you next week. Ya. Ya. Your job is only look and watch. Sorry. You only watch the video and understand it. But next week, we will see each other again. Oke? See you. Bye-bye. But next week, we'll see you next week. Well, we will see you next week. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati